Indonesia dan bersama juga teman-teman dari KPMJU menuntut atas kegantuan yang akan di negara kita hari ini, situasi politik yang lagi kacau hari ini. Tentunya tutupan kita hari ini adalah menuntut DPR RI untuk tidak merevisi terkait Undang-Undang Purkada. Yang kedua, DPR RI tetap menggunakan putusan MK nomor 60 dan 70 dan kemudian kita mendorong KPU untuk kemudian tetap menggunakan dan tetap mengajuk kepada putusan MK terkait nomor 60 dan 70. Yang terakhir adalah kita desak Presiden agar segera mempertanggungjawabkan atas kegantuan di situasi politik yang ada di negara kita hari ini. Kalau nanti ada revisi, apa yang akan dilakukan? Ya tentunya kita akan terus mengawal agar, karena kemarin di pemilu kita sudah kecolongan. Artinya kita harus tetap kawal agar tidak terjadi hal-hal yang sifatnya hanya memenuhi kebijakan atas kepentingan keluarga. Kita mengajak kita untuk menyuarakan nasberasi kita terhadap wakil kita yang ada di gudung sana, teman-teman. Lewat! 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 Kait rusaknya demokrasi, BPR RI membuat undang-undang cukup hanya sehari-hari, tetapi lagi-lagi untuk kepentingan keluarga. Sakon! Hidup asiswa! Hidup! Mereka bisa menyuarakan, menyuarakan keadilan rakyat serta aspirasi masyarakat kita pada siang hari ini. Tuh! Tidak kawan-kawan hari ini, tanpa ditimbang, dituduh sepsi tanpa alasan, maka di darah kata selain. Hidup asiswa! Oh! Jika ada seribu orang Jika ada seribu orang Yang memperjuangkan kebaikan Yang memperjuangkan kebaikan Bukan untuk melakukan sebuah keundaran Bukan untuk mengganggu ketenangan kalian Bang, führen! Tidak kawan-kawan dulu Masa tanpa alasan Bangunnan Dengan esir-esir yang meratu yang mengapai konstitusi bizarre! Yang menyerang Tauan-tauan kalau kita Volume selamat menikmati 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 selamat menikmati